Ketika kulit Anda membesar atau menyusut terlalu cepat karena kehamilan, pertambahan atau penurunan berat badan yang cepat dan penyebab lainnya, hal itu menyebabkan pembentukan bekas luka yang dikenal sebagai stride mark. Ini terjadi karena serat-serat kolagen dan elastin yang berfungsi membantu menjaga kulit bencang itu meregang dan pecah ketika kulit mengalami perubahan yang cepat karena sebab-sebab tadi, sehingga muncul sebagai garis-garis panjang pada kulit yang dimulai dengan warna kemerahan atau keunguan, lalu perlahan memudar dan menghilang sepenuhnya atau tetap bertahan dengan garis yang terlihat. Penting untuk diingat bahwa terjadinya stride mark juga sebagian besar karena faktor genetik atau keturunan dari nenek atau ibu. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa semakin awal Anda mulai menguranginya, semakin efektif hasilnya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencoba dan meminimalkan garis-garis yang akan muncul pada tubuh Anda setelah melahirkan. Yang pertama, mulailah lebih awal. Sejak Anda diketahui positif hamil, mulailah mengoleskan krim pelembab di daerah di mana sejumlah besar lemak disimpan. Karena stride mark sebagian besar akan muncul di situ, seperti payudara, paha, punggung bagian bawah. Untuk meningkatkan elastisitas kulit, pakailah krim pelembab 3 kali sehari terutama pada waktu akan tidur. Yang kedua adalah pertahankan berat badan yang sehat. Stride mark dapat muncul karena penambahan berat badan yang cepat, yang pasti akan terjadi selama kehamilan. Paling tidak ada satu bagian dari tubuh Anda yang akan terus bertambah dalam ukuran maupun berat ketika Anda hamil. Misalnya yang pasti di bagian perut, disitulah stride mark akan muncul. Mempertahankan berat badan yang sehat secara keseluruhan akan membantu dalam mencegah stride mark pada bagian tubuh lain, seperti lengan dan paha. Yang ketiga adalah makanlah makanan yang kaya nutrisi. Buah-buahan, sayuran, ikan, daging, telur, makanan yang kaya akan vitamin C, vitamin D, vitamin E, seng, dan protein. Harus menjadi bagian penting dari menu Anda. Vitamin C khususnya adalah sumber kolagen yang bagus, yang meningkatkan elastisitas kulit. Jadi, pastikan Anda juga mengonsumsi cukup banyak buah jeruk. Demikian pula, seng adalah nutrisi yang bagus untuk mencegah peradaan kulit Anda. Itulah sebabnya makan makanan seperti kacang-kacangan dan ikan juga bisa membantu. Yang keempat adalah jangan sampai dehidrasi. Minumlah cukup banyak cairan setiap hari untuk memastikan tubuh Anda terhidrasi dari dalam. Walaupun tergantung dari kondisi tubuh masing-masing, aturan umum praktis untuk wanita hamil adalah minum sekitar 1,5 liter sehari dan bertambah jumlahnya sedikit setelah trimester ketiga dimulai. Terlepas dari air putih, jus buah, smoothie, dan teh jika disarankan oleh dokter adalah cara yang bagus untuk tetap terhidrasi sehingga elastisitas kulit tetap terjaga. Yang kelima, jangan lupa berolahraga. Dengan berolahraga bisa membantu mencegah atau menghilangkan stride mark. Sejumlah aktivitas fisik yang sehat selalu dianjurkan untuk wanita hamil. Ketika diet sehat ditambah dengan olahraga yang cukup, memungkinkan berat badan Anda dapat terjaga. Sedangkan untuk kulit, bisa meningkatkan aliran darah ke kulit sehingga menyehatkan sel-sel kulit. Yang keenam adalah sesekali biarkan terkena sinar matahari. Mempertahankan tingkat vitamin D yang sehat dalam tubuh bisa meningkatkan kesehatan kulit, menjaga kondisi seperti kulit kering, psoriasis, dan eksim. Maka dari itu, keluar dan berjemurlah di bawah sinar matahari alami saat pagi hari untuk mendapatkan dosis vitamin D yang sehat. Terima kasih telah menonton!